Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di Rumah Terapi dan Homeschool TML Jadi, hari ini kami akan membawakan dua topik yaitu vestibular dan proprioceptive Pada ASD sendiri, mereka cenderung memiliki masalah pada vestibular atau proprioceptive Masalah di vestibular ini contohnya ada banyak Misalnya, tidak bisa berdiri dengan satu kaki atau suka menabrak saat berjalan Sementara masalah pada proprioceptive, biasanya ada pada kesulitan untuk koordinasi anggota tubuh Nah, untuk melatih vestibular dan proprioceptive pada ASD, bisa dilakukan dengan beragam aktivitas loh Contohnya seperti ini nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!